Hai enggak ada jalan di baru-jalan di peserku anak buah abdi teatannya ambil saling kelemoran langganan langganan buah langganan pasti pelanggan aja karena itu barang peteh laku jadi asal kalbat gitu Oh ini pernah kita iman kan kayaknya tahu apa nih yang ini dua kali kata-kata yang kepanjangnya katanya enggak bapak yang punya anak gitu Tidak ada orang Yang datang Ingin membeli Ditunggu-tunggu Diharap-harap Tapi ketika ada orang Yang datang ingin membeli Pilih ini, pilih itu Banyak tanya, kesal dia Untuk dia berbeda Dia Yang pertama Semenjak satu bulan setelah Menikah, ada kiriman Makanya Semenjak Saat itu Hingga sampai saat ini Terima kasih telah menonton! 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 wajar Hai ini saya Hai Sabernya badan kenapa ini itu aduh inat itu ikalang celana orang isa yang luang itu orang-orang sembahkan ayah penuh menjelang hari di dupa-buka jadi sama berpulangnya kita bisa jadi Ah 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 anu belanja jenah diuntos meserti warung di jalan berlaku mesoknya warung namun di celi telaku ini aku balut berkumpul di calang karena nabi diwarni nanti peser ku batur nanti berlengbasan nanti terlaku ngomong jalanan pasti pelanggan aja deh nah itu barang tipe-tipe laku gitu masalah nah aku menemukan kalau jadi asal ini terus terus ya salah-salah ini putra ini di belakang ini putra ini pernah kita imankan nah kata-kata di belakangnya dia ini dua kali kata yang kata-kata punya anak terus jin atau orang rupiahnya jin apa tanya ya pokoknya kalau hamil atau orangnya diambil sama jin itu terus fungsinya orang rupiah itu apa mau nah jadi diomong sosial dia omong orang rupiah begitu fungsinya ngerupiah itu membantu orang apa. takutin orang ini putraan saya ini kan saya ya ya benar ya ini buat para rupiah berhenti kalau mau nampak dapetin doang ya ngapain kamu nampak dapetin doang ya ya kalau mau begitu mak lupiah nampak dapetin orang udah tenang katanya yang tahu semuanya Allah nggak ada satupun yang tahu udah jangan bermikir dari situ insya Allah kenapa diurupiah itu penasaran ya penasaran penasaran kenapa ini kan sudah lama jadi diurupiah ini ada jinnya bukia sebut gitu-gitu yang mukanya dikasih jangan yang benar kalau ditakutkan takut yang udah tenang yang penting ini perbaiki ibadahnya insya Allah perbaiki kehidupannya sekarang kalau gak punya anak-anak udah ke dokter belum kalau gitu udah semua duanya udah cek kesuburan bagus Alhamdulillah bagus yaudah kalau udah bagus nanti kita cek semua ya udah tenangin semuanya gak usah ngedengerin perukiah begitu ya siram aja pakai air keras perukiah begitu ya ya dengar di penduduknya doang kayak begitu ya udah tenangin katanya ya tenangin ya saya menunggu dong kalau semua berjutan itu kenapa bukannya orang sedang seperti itu dikasih wajangan tenangin dirinya malah ditakut-takutin kan timnya permasalahan baru jadi timnya kan resah gelisah ya itu udah tersayangin ya masalah keturunan semuanya ada pada Allah ya insyaallah kalau ada yang nganjik-nganjik kita bantu hasilnya Allah kucingnya ada pada diri masing-masing ya mungkin-mungkin izin Allah tersayangin Allah maksud dan tujuannya dikongsi sama Allah baik orang tuanya juga ya insyaallah izin Allah tersayangin Allah tahun depan udah punya mau ngingat ya tahun sekarang emang udah keburu sehari lagi besok nanti ya ini gak kembang ngasih lah susok we wah mwah gitu nah tenang-tenang ya udah 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 lama itu dikongsi sebelum itu udah udah tenang-tenang ada tete dalam bersalah hati bu ya karena di pelaku bersalah hati itu belum tentu semuanya baik terkadang ada orang datang di dalam kesulitan bukannya ditenangin bukannya dibantu ditambahin permasalahan contoh suruh beli ini beli itulah minta ini minta itu ya ya penyakit 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 keringan diberat beratin tenang jadi gelisah ya kalau sati-ati kita kita ingin kita ingin aja lah cepat kasih nyalain Bismillahirrahmanirrahim 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 di dalam orang sedang ada program menangin jiwa dan fikirannya ya kalau makan diatur jangan kan yang sedang program yang lagi ngantung aja kalau ininya enggak tenang kadang ngaruh kejahatan ya apalagi kalau di program ininya kemana-mana nanti jadi pembuaran rusak lagi pembuaran rusak lagi ya tenangin ya insyaallah ya ini mungkin ya tahun depan mendukungnya ya mohon maaf izin menyampaikan untuk mereka berdua akan saya sampaikan satu persatu karena mereka berdua memiliki urusan masing-masing saya mulai dari dia untuk dia ada dua hal yang akan saya sampaikan yang pertama dia ada gangguan gaib tapi mohon maaf gangguan gaib itu hanya ditujukan kepada usaha dengan siaman-siaman air nanti dan tanah kubur bahkan sebetulnya itu sudah lama bukan hanya satu dua bulan makanya disedia tempat usaha lemas malas nantuk bahwa hanya ingin tidur resah dan kerisah apabila tidak ada orang yang datang ingin membeli ditunggu tunggu diharap harap tapi ketika ada orang yang datang ingin membeli pilih ini pilih itu banyak tanya kesal dia banyak punya marah sendiri bahkan terkadang di dalam hatinya banyak omong orang ini kalau mau beli beli tidak itu yang sering terjadi terkadang orang lewat sudah berhenti bablas bahkan terkadang sudah masuk ke tempatnya keluarnya tidak jadi berhenti itu efek-efek dari gangguan kami sedangkan apa yang dirasakan olehnya di badan sering sakit di kepala bahkan terkadang pandangan mata buram di telinga kadang panas di sini berat di leher taku terkadang di tangan kesemutan di kaki pun sama cember-cemper terkadang mati rasa bahkan terkadang di kaki berat terlalu berat beban-beban pemikiran mohon maaf dia sudah memikirkan usahanya yang sudah tidak karuan ditambah selama ini dia berkali-kali mendatangi dan bertanya ke orang yang bisa dan semuanya mengatakan bahwa apa yang dirasakan dia seluruhnya akibat dari gangguan kami ada yang mengatakan ini persaingan jualan ada yang mengatakan ini orang yang iri bahkan ada yang mengatakan ini perbuatan orang dekat saudara sendiri sehingga dari itu lahirlah kekhawatiran ketakutan yang berlebihan bahkan dia apabila sendiri melamun menangis meneteskan air mata bahkan di dalam hatinya berkata apa salah saya sehingga saya diperlakukan seperti ini sehingga timbul berasangka tunggu berasangka mohon maaf itu yang saya paham jadi untuk dia apa yang dia rasakan di badan tidak ada kaitan dengan gangguan karena siraman siraman itu hanya ditujukan kepada usahanya sedangkan untuk dia untuk dia berbeda dia yang pertama semenjak satu pilihan setelah menikah ada kiriman makanya semenjak saat itu hingga sampai saat ini tidak pernah ada ketenangan tidak pernah ada ketentaman tidak pernah ada kedamaian di dalam hidup berumah tangga yang ada perselisihan cocok bahkan ribu bahkan permasalahan sepele menjadi permasalahan besar kemudian efek dari kiriman itu yang sering dia rasakan di badan kepala terkadang terasa seperti ditusuk terkadang gatal panas perih lalu kemudian di perut bagian bawah pusat karena seperti ditusuk tusuk tembus sampai pinggang panas lindung lalu kemudian tak kadang maaf dia melihat suaminya berjalan lalu kemudian selain efek dari gangguan gaib dan justru sangat berpengaruh bagi dirinya adalah beban beban pemikiran yang selama ini dia tanggung mohon maaf dia orangnya berasa sekaligus pendiam apapun yang dia rasakan apapun yang dia alami tidak pernah diungkapkan kepada orang lain bahkan kepada orang tuanya sekalipun semuanya dipikirkan sendiri dipendam sendiri sehingga membebani diri ditambahlah omongan omongan dari sana sini yang semakin membuat dirinya ketakutan mohon maaf dia memang selesai senyum tertawa tapi itu hanya di luar padahal sebetulnya batinya menjerit batinya menderita jadi apa yang dirasakan bukan seluruhnya akibat dari gangguan tapi bercampur dengan beratnya keban pemikiran dan juga permasalahan di lambung dia dia di sana kebanyakan lambung makan pun lupa itu yang sering membuat seperti masuk angin terkadang kembung terkadang begah terkadang perih terkadang panas bahkan di dada pun terkadang sesak penang panas sakit terkadang lemas terkadang gemetar sekujur badan sakit terutama di setiap persenian persediaan mudah mudah suamin aja adik adik emang oh yang bisa di rumah sudah biarin sabit-sabit dulu baru ke sana baik kembalikan semuanya pocong-pocongnya masukin ke perut yang nyuruh layarnya bungkus korang itu mustika segal masyarakat semuanya 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 insyaallah jenoh persahabit yang penting mungkin tos jualan menang artos sabaraha potong 2,5% kumpulkan 11 poin bagikan ke fakir menang 100 juta kumpulkan 12,5% bagikan ke fakir mulai yatim yatim yang penting bentuk fakir wali kotor terima ibadah ibadah salat salawat sedekah mulia penduduk yang dibaca pengawasan datang walaupun sebelum menang rohani insyaallah peskipu melawan anak peslami tadi di mana di sampai asli orang orang linti lain menang kenangan aku ngomong-ngomong sekerbohongkan komisi be lo menungkap buburan terang lo pemikiran maka begitu karena kendirinya ini cuma di tempat itu di jaga kemana oleh seorang lukim oleh seorang lukim ya insyaallah ini bukan kabe hati-hati dalam bersyaret hati-hati dalam bersyaret hati-hati terkadang kita meser kita mulai minyak kulah aku juri aku juri mau nyambung perbaiki ibadahnya pokoknya kita jualan tutup itu menambil seberapa tambah setengah persen kumpulkan sebelas poe bagikan ke fakir ya itu ben insyaallah kita tambah subuh barokah selamat dunia wal akhirat itu baik untuk selanjutnya lo bakal pemikiran ingat oh pagar goyik oh lancar jeki oh pengaris selain shalat shalawat setengah mulia benkolo tak kurang dan tahu ya 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 ulangan kenapa urukiya om mung ya 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 tadi bisa meseginan ke dokter ayat titik muriang jadi muriang pemikiran bawa buka bawa buka wong kakak Kalimantan berapa ya ini masa minggu berarti atur nafasmu manusia kurang beban-beban penyusuhan terlalu keras insyaallah bebas ke pemikiran insyaallah itu nunti Allah di tempat usaha itu doang bepaskan pemikiran mana di jangka dipaksa di tempat usaha di tempat usaha awas awas coba minum cipu penolong mamlada hasil santeng minyak mie baso mie ayam petis-petis tula cahit es minggu minggu nambahan penyakit yang di kalau ada yang membodoh mubarakat biasanya bisa melihat hidup masyarakat timbunan sepan sampai ayah mencet di bulan 5 hari menurutannya menurutannya rehatan kita mulai jemeser apa yang mengantrak jangan takut aku tidak akan pernah menyentuh selesai berikutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bukan 20 Oh mohon 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 Insyaallah Assalamualaikum 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 Bagaimana Mak beres jualan Menang artusabraba Potong 2,5% Kumpulkan Ini bagikan ke fakir Terserah emak Bagikan ke fakir Dijaga Dijaga pola emak Pemikiran bebas Bila itu Mungkin nambah penyawad Singlilai ta'ala nikmatan Syukuran mu'ayak Sejalankan Singlilai ta'ala Singsabar tawakal pasrah Perbaiki tingkatkan Kualitas iman Perbaiki ibadah Nisya Allah Perbaiki kehirupan anak Sholat Sholawat sedekah Mulia dan kolot Al-Quran dibaca Ya Itunya Oke sahabatnya Apapun yang kami lakukan Semua itu hanya sebatas harian Dan sebatas pemediasian saja Masalah hakikat dan kebenaran Hanya milka Allah Jaga terus Lima waktu Perbanyak sholawat Dan berbagilah Di saat ada rejeki Abun minallah Abun minanak Jarankan semuanya Insyaallah Hidup kita Barokat Selamat dunia Walakhirat Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa